Intro Halo sahabat jam vlog Ketemu lagi sama gue Antoni Saputra Kali ini kita kedatangan Oleh salah satu subscriber jam vlog ya Salah satu subscriber jam vlog Hobis ikan juga Dan juga Kebetulan Kemarin ya kan jadinya Ya lu mungkin kemarin Ya Mas Vizky Mas Vizky ini Ngem vlog via Instagram Itu semalam Bilangnya mau Menghibahkan Menghibahkan Sepatula Yang saya sudah lumayan Dari 50 sampai 60 Ada ini 50 cm sampai 60 cm Nah Mas Vizky ini datang Udah mau ngasih datang lagi ngantornya Sudah ngasih datang lagi Nah makanya itu Jen vlog dapat amanat Untuk melanjutkan koleksi dari Mas Vizky Di spatula ini Oke kita lihat langsung kelepasan spatula Oke Ya sahabat saya vlog Sekarang kita udah ada di Bug fibernya Khusus spatula Nanti Mak Vizky mau Penyaman suhu dulu ya Penyaman suhu Abis itu nanti aklimasi air Gak usah terlalu lama sih Karena spatula Punya daya tahan yang cukup luar biasa Betul ya Oke Sebelum Mas Vizky nya masuk-masukin Kita tanya-tanya dulu Mas Vizky nya Nah Sebelum kita masukkan Giveaway Ini kita bilangnya giveaway Giveaway deh Kita mau kasih giveaway malah kita duluan dikasih Iya kan Giveaway kita belum tau kapan mau ngasihnya Tapi kita udah dikasih duluan Nah Sebelum Menerima amanat dari Mas Vizky Kita tanya-tanya dulu Udah berapa lama nih Mas Beli yang kasih sepatulanya Penyaman sepatulanya itu sekitar Dari bulan Agustus kalau nggak tahu ada Agustus Mas beli arwana Super Black waktu itu Loh Ini Super Black Mati Eh Mati Oh sayang banget Gak tau kan Nah itu mahal juga lu Super Black Black Jill ya Iya Ini agar Super gitu sih Orang yang jualnya Blancho Akhirnya mati Nah yang bertahun itu Cuma sekarang cuman ini Iya Iya Lantar itu Udah lah Coba Gedein dulu Sudah beberapa bulan Makin lama makin gede nih Gak ada tempat lagi Spesial untuk dia gitu kan Ini sih Ya udah Akhirnya Dipindahin juga Coba kompener Gak besar Gak besar Gak besar Gak besar Nah yang akuar yang bekas arwana ini Kita kreditisi Ganti Mas Koki Ganti Mas Koki Nah Jadi Ehm Untuk sahabat Jain Vlog Yang ingin memelihara jenis-jenis spatula Ya harus dipertimbangkan Memiliki tempat yang cukup luas Nah dia ketika memang dia sudah Bertumbuh besar Kita akan taruh dimana ya Gitu kan Gitu kan Karena memang nasi kecil masih imut-imut Masih imut Dan enak banget caranya dia makan Iya cara dia makan gitu Nah Tapi pertumbuhannya itu cepet banget Cepet sekali Dia dikasih berapa banyak pun pasti dihantam Masih dimakan Gitu kan Ya Nah Tapi yang Buat Yang banyakan Orang itu Kebingungan adalah Saiznya Begitu 2-3 bulan ke depan Wah Tempatnya udah gak muat Ya kan Kenapa hewat ini bisa dibilang Invasif Karena memang Kupikalnya yang Buas Apa aja dimakan Apa aja dihantam Iya Kalau Saya dulu sempet punya Lima Dulu gak rutin langsung kasih makan Lupa-lupaan Karena belum punya fiber Kutus makan kan Iya Jadi kadang mau keluar rumah Hujan Batal Dipakan Karena jauh juga Nah jauh Males juga Gak males Karena mader kan Iya Habis itu Dari lima tinggal tiga Nah Yang duanya dimakan lah Iya Sama sesama ini Nah ini dibilang invasif Nah Mereka tuh gak ada makanan Sesama pun dihaja Iya Nah Itu yang bahayanya Dan dilarang untuk pemeliharaannya Karena Memang dia sudah besar Kita gak mungkin Maksudnya dalam artian Untuk Sepatula ini kan Harganya sekarang Dijak banget Semenjak ada yang Larangan pemeliharaan Sepatula Semakin besar Semakin murah harganya Dengan kita gak bisa Investasi di ikan ini Kita harus mengeluarkan budget Yang cukup besar Sebenarnya kita buat bak lah Kita buat kolam lah Habis itu Tidak buat kolam Ini kan juga Mengeluarkan biaya Dan sebenarnya Si ikan ini gak Gak punya nilai yang Perlu tinggi kan Paling Waktu itu Saya pernah ditawarkan 80 cm Itu sekitar 200 ribu 200 ribu 200 ribu Itu pun masih nego Makanya itu Kebanyakan orang Pertimbang capek-capek Jual Ini yang betul-betul Sangat disayangkan Sama orang yang pernah Membuang ini ke sungai Jadi itu Dilarang sama pemerintah Karena mendapati Hewan-hewan ini Dibuang ke sungai Orang si pemerintah Makanya itu Lebih bagus lah Kayaknya Mas Rizky Eh Fisky ya Nah Mas Rizky Maaf saya agak susah mengingat nama Apalagi nama ikan Saya agak susah mengingat nama kawan Makanya kawan banyak yang ngambut Nah Lebih bagus Langkah seperti ini Mencari Tempat yang lebih besar Atau enggak Ya kalau memang Agak malas untuk menjualnya Nungguin Ya bisa dihibahkan kepada orang yang memang Mas Rizky percaya gitu kan Sebaratnya yang punya tempat juga Jangan sampai nantinya Ujung-ujungnya dibuang juga Sekali Yang membahayakan Di otak Kali gitu loh Ketimbang kalau udah mentok banget Kalau saya pribadi sih Sangat menyayangkan Kalau dimustakaan Sebetulnya Saya memang dari kecil Kelihara ikan Dari zamannya saya Sekolah Beli di depan sekolah tuh Ikan emas yang di kantong-kantong Kelihara di kaleng kongguan Semenjak itu saya Dengak makan ikan Jadi mau ikan yang sudah mati pun Tidak kita makan Nah Udah Cukup kita Ngobong panjang lebarnya Sekarang kita langsung Proses pelepasan si spatula Dari Mas Rizky Dari Mas Rizky Dari Mas Rizky Ke kolamnya Apa? Kolam spatula nya Jemplow Oke? Ikutin kita terus Nah sahabat Jemplow Tadi kita udah lihat pelepasan Sepatulanya Mas Rizky 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 Sudah yang susah menggapel nama Nah itu sudah dilepas sama mas Rizky Rizky Jadinya sekarang sudah ada di kolam spatula nya Jemplow Semoga Bisa melanjutkan Amanah dari Mas Rizky Jadi Jemplow bisa merawat dengan benar Gitu kan Oke sahabat Jemplow Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan share Setiap konten-konten yang kita buat dan juga, jika teman-teman Jem Vlog ada masukan, bisa tulis di kolom komentar oke, sekali lagi, terima kasih mas Rizky supaya ini bisa jadi satu kemanat juga buat Jem Vlog kedepannya untuk pelera-pelera ikan ini jadi stamina booster lah, dapat giveaway dari subscriber oke, sahabat Jem Vlog, sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati